Berikutnya hafizah, hafizah hari ini membawa irama baru kak Irfan, ya, kak Nabilah suka sekali karena terlihat pelafalan hurufnya bagus, ya, karena kadang-kadang kak Irfan ada yang membawa irama, huruf-hurufnya malah justru hilang. Masih disini di Hafiz Indonesia 2023, Cinta Al-Quran. Hari ini adalah hari pertama babak musabakoh bersama dengan 12 besar Hafiz Indonesia di tahun ini. Dan kita menuju ke tiga peserta berikutnya, kita sambut ini dia, Akil, Hafizah, dan Sulaima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akil, 11 tahun, Bengkali, 7 Jus. Di sini juga ada Hafizah, 9 tahun, Bengkalis juga, 30 Jus. Dan Sulaiman, 10 tahun, dari Mesir, 8 Jus. Bersiap ya, soal nanti akan diberikan oleh Sehusen Jaber, oke. Sudah siap-siap? Tenang, tenang. Akil, Hafizah, Sulaiman. Apakah kalian sudah siap? Injallah, siap. Injallah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Akil. Akil, dengar baik-baik ya. Syahidan alaikum. Silahkan cari nama surah ini. Surat apa, Akil? Al-Muzammil. Al-Muzammil, bernah. Ya, silahkan. Silahkan. Ya Akil, silahkan baca ayat ini. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'awna rasulah. Bacakan ayat sebelum ini. Yawma tarujufu al-ardu wal-jibalu wa kanat il-jibalu katibam mahiila. Bacakan ayat kelima sampai sembilan. Inna sa lulqi عليka kawla taqila. Inna nashiyata layil hiya aşad wazan wa akwa mu qila. Inna laka fi nahari sabhaan qawila. Wazkur isma rabbika wa tabatal ilayhi tabatila. Rabu al-mashriq wal-maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jukub. Sala jodhnya, Hafizah. Hafizah, denar baik baik ya. Silahkan cari nama suratnya. Surat apa? Al-Akhbaf. Benar. Benar. Silahkan baca ayat. Am-yakulun af-tara-ah. Qul in iftaraituhu falatamlikunali minallahi shay'a huwa a'lamu bima tufidunafih kafabihi shahidan bayni wabaynakum wa huwa al-ghafurur rahim baca kan ayat sebelumnya wa idha tutla alayhim ayatuna bayinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lemma ja'ahum qala alladhina kafaru lil haqqi lemma ja'ahum hadha sihrun mubiin bacakan ayat yang keempat Qul arayitum ma tadahun min duun illahi aruni madha khlaqu minal ardu amlahu shilikum fi samaawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw ataratin min ilmin in kun tum sadiqin selanjutnya Sulaiman Sulaiman danar baik-baik ya ijatarahus sayyiat silahkan cari nama surahnya surat apa? al-jahziah jahziah benar ya benar silahkan baca ayatnya Baca kan ayat sebelumnya Baca kan ayat kelima sampai tujuh Baca kan ayat kelima Baca kan ayat kelima Baca kan ayat kelima Baca kan ayat kelima Bismillahirrahmanirrahim ini lebih bagus ya tadi Bismillahirrahmanirrahim kasrahnya kurang sempurna baik untuk akil tadi ketika membaca Baca kan ayat kelima Baca kan ayat kelima berikutnya berikutnya hafizah berikutnya hafizah dan cukup lama dan cukup lama mikir yang mudah-mudahan penampilan berikutnya bisa lebih indah lagi ya Insyaallah terima kasih kak untuk Sulaiman tadi seperti ragu ada ada kosa kata yang lain atau gimana tapi secara umum untuk Sulaiman ya Alhamdulillah masih stabil bacaannya perlu nanti peningkatan apa pedenya lagi ya ya terima kasih kak Nabilah Abdul Rahim boleh kau tepuk tangan gak usah ragu-ragu Syekh setuju gak tiga-tiganya iramanya khas kali hari ini dan bagus ya ya kalau segi irama Masyaallah semuanya luar biasa ya tapi kalau segi bacaan harus kita bahas lagi oke silahkan Syekh baik kalau untuk akil betul bagus bacaannya aturan nafas luar biasa cuma ada dua catatan dari Syah Hussain sabahawm tawila huruf dabal harus gunahnya ikut dabal sabahawm tawila itu aja tapi untuk umumnya akil tarmasuk bacaan yang luar biasa ya untuk hafiza disini banyak jatatannya walaupun suara niya bagus tapi masih amyakuluun aftarah ra disini dabal kan kita sudah berkali-kali bilang kalau huruf niya dabal alif bar ikut niya ikut apa terus terus kenapa baca alif niya tibis terus yang kedua wahua 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 kita bilang jangan baca wahua wahua beda wahua beda kicil sekali gak danar tajjid niya padahal huruf kuwat dan aba lagi ada tajjid niya terus ayat yang ketiga am lahum syidkun ya syidkun jelaskan tibis ra niya fis samawat begitu beranti tidak mendanar hamsta niya terus untuk Sulaiman bacaannya bagus suaranya indah seperti kebiasaan Sulaiman tapi kali ini ada banyak catatan disini yang pertama kita bilang kalau kita beritahu anda baca ragu ragu atau nafas niya habis srak atau apa itu beranti mulai dari awal langkah bukan ayat niya lebih jelas terus waktilafi waktilafi tadi saya mati waktilafi harus niya sukun berarti jelas sekali waktilafi terus terses terses harus lebih kuat lagi yu'minun bibirnya moyung nun dommah abalagi ada waw setelah niya yu'minun jadi semburnakan mongyong niya cukup oke terima kasih saya Husein Jaber teman-teman di rumah mungkin berfikir ini katanya babak Musabah Koko masih banyak yang salah bukan seperti itu ya hafalannya semuanya benar cuma diluruskan lagi cara pengucapan huruf per huruf supaya lebih sempurna betul dewan juri ya ya tapi seharusnya yang kita tunggu hari ini bacaan yang paling lengkap yang paling sempurna dan memang dewan juri pun di babak Musabah Koko lebih teliti dibanding babak-babak sebelumnya oke Abi Amir Faisal Fad silahkan ya Akhil coba kamu tampil nanti selanjutnya lebih sederhana suara kamu tapi jangan terlalu melengking ya dan kamu akan kecapekan kalau kamu baca satu halaman dua halaman untuk hafizah kamu Masya Allah suara kamu sederhana luar biasa dan teruskan kamu seperti itu dan bagus koreksian-koreksian itu jelas itu ada hal yang perlu kamu perbaiki begitu juga Sulaiman ragu irama kamu sudah luar biasa dan kamu tadi nampak ragu jadi hafalan kamu diperkuat tapi secara umum bagus dong luar biasa oke terima kasih dewan juri Alhamdulillah udah selesai tugasnya tapi Kak Irfan mau masih bersama dengan Akhil untuk kak Fizio dan Sulaiman lagi batuk juga Sulaiman silahkan istirahat di belakang ya ucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan terima kasih